Pemirsa di Kembangan Jakarta Barat, sejumlah pemuda diamankan ke Polsek Kembangan usai melakukan aksi mengancam kepada petugas di sub yang sedang mengatur lalu lintas. Setelah diperiksa, enam orang ini usai melakukan pesta miras dan menghisap ganja. Lima orang pemuda dan satu wanita mengancam petugas di sub yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di perempatan Joglo, Jakarta Barat. Kenam pemuda ini juga sempat terlibat keributan dengan pengendara lain hingga menimbulkan kemacetan. Polisi yang bergerak cepat kemudian menangkap AP, BK, DR, A, FN, dan YP. Dari hasil tes urin, para pelaku terbukti mengonsumsi alkohol dan menghisap ganja. Jadi pada saat melakukan pengaturan, ada dua motor yang menyerobot lampu merah. Kemudian setelah melakukan penyerobotan lampu merah, dia melakukan penyentupan secara arogansi. Setelah itu dari petugas menyuruh untuk berjalan. Setelah melakukan penyuruh untuk berjalan, kemudian dua motor itu tetap berjalan. Setelah berjalan, dia panggil teman-temannya lagi dan melakukan kegiatan yang sama. Setelah itu langsung melakukan pengancaman. Pada saat anggota sedang bertugas, iring-iringan motor, ya kebetulan hanya dua. Mereka menahan arus lampu yang hijau. Mereka menahan arus lampu yang hijau, menarik lampu yang merah. Di situ ditegor sama anggota perhubungan kami. Mereka tidak terima dan berapa lama kemudian mereka balik dengan membawa keman yang lebih banyak. Satu pelaku berinisial YP alias Ambon telah ditetapkan polisi sebagai tersangka karena dianggap pelaku utama melakukan pengancaman. Dari Jakarta, Mifta Ulgani, INews, melaporkan.